Sebanyak tiga tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Trenggalek menggelar pemungutan suara ulang, yakni TPS 17 Kelurahan Sumber Gedong, TPS 12 Kelutan, dan TPS 06 Desa Skosari. TPS melakukan jenis pemilu yang berbeda. Untuk TPS 12 Kelurahan Kelutan melakukan pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. TPS 17 Kelurahan Sumber Gedong menggelar pemilu presiden dan wakil presiden, sedangkan TPS 06 Desa Skosari menggelar PSU untuk pemilu DPRD Kabupaten. Pelaksanaan PSU ini merupakan hasil rekomendasi dari Bawaslu setempat. Mereka menemukan jumlah kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPPS dalam pemungutan suara 14 Februari lalu. Bawaslu awalnya merekomendasi empat TPS untuk melakukan PSU, namun berdasarkan kajian KPU hanya tiga TPS yang layak digelar PSU. Sementara itu, Inamul Alfa, salah satu warga yang ikut PSU mengungkapkan tidak terlalu bingung, mengingat pelaksanaan PSU sama dengan proses pemungutan suara sebelumnya. Masalahkan PSU tiga TPS, yang pertama ini Sumber Gedong, Gelutan, sama Soko Sari. Soko Sari TPS 6, Sumber Gedong TPS 17, Gelutan TPS 12. Dalam hal ini untuk ketiga TPS tidak sama ya jenis pemilunya. Kalau yang ini dikenutan untuk jenis pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, sama DPRD Kabupaten Kota. Sementara untuk yang Sumber Gedong itu untuk BPPWP yang Soko Sari untuk DPRD Kabupaten Kota dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Hanggalek. Tadi ada kebingungan apa enggak, Pak, untuk pemungutan? Sama sekali ya, enggak ada. Kemarin sudah dilatihkan untuk pemungutan suara pertama itu kan tidak ada. Ada DPR yang, kalau DPR yang merapat kebapak? Oh sama sekali ya, enggak ada. Enggak ada. Pelaksanaan PSU ketiga TPS di Kabupaten Trenggalek dilakukan karena adanya kesalahan dalam pelaksanaan pemilu 2024 pada 14 Februari lalu. Di antaranya pemilih di luar Trenggalek yang ikut nyoblos hingga pemilih yang tidak mendapat surat suara tidak lengkap.